Sukoso Selamat Budiyono hanya bisa pasrah saat dikirim polisi kami sore karena menjadi bandar uang palsu di wilayah Pantura, salah satunya di kota Tegal. Warga Magelang ini ditangkap setelah polisi menangkap Saneri, warga Semarang yang berbelanja menggunakan uang palsu. Di hadapan petugas, Sukoso mengaku telah menjual uang palsu kepada Saneri sebanyak 100 lembar pecahan 100 ribu dengan harga 5 juta rupiah. Uang palsu tersebut pun telah dibelanjakan Saneri sebanyak 84 lembar, sementara sisanya telah diamankan polisi. Penangkapan Sukoso merupakan pengembangan kasus setelah polisi menangkap Saneri. Dari tangan Saneri, polisi menyita 16 lembar uang kertas palsu pecahan 100 ribu, uang tunai sebanyak 1,2 juta rupiah, serta satu buah handphone. Makin mirip ya, uangnya ini setelah kemudian dilakukan didik, pengembangan, ternyata didapat dari TSKS juga. Nah itu, TSKS ini dari Magelang. Dari Magelang. SN dan SK gitu ya. SN itu yang mengedarkan di sini, SK itu yang asal dari uang ini. Jadi uang sejumlah 5.500.000 ditukar dengan 10 juta uang palsu. Polisi menghimbau agar masyarakat mewaspadai peredaran uang palsu apalagi menjelang pemilu. Peredaran uang palsu sangat rawan karena ada sebagian pihak yang memanfaatkan untuk kegiatan mani politik untuk meraih suara rakyat. Triono Saifullah melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.